Halo what's up party people, ketemu lagi sama gue Alan Golex Sebelum menyaksikan video ini, alangkah baiknya kalau temen-temen tekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan ambil vibe kalian untuk mendapatkan vaping experience yang berbeda sambil menyaksikan video ini Ayo kita mulai Halo, ketemu lagi sama gue Alan Golex Di video kali ini, gue bakal nge-review barrel starter kit by Dawan Sebelum kita masuk terlalu dalam, langsung aja gue kasih lihat nampak dekat dari barrel starter kit Check this out Ya, ini nampak dekat dari barrel starter kit Kita lihat disini packagingnya menggunakan berwarna hitam Dan di tengah-tengahnya ada gambaran dari produk yang akan kita lihat nanti di dalam Ada tulisan this product contents nicotine Which is a high-like addictive substance Nah, kita putar disini ada tulisan Dawan Dan kita putar ke belakang Disini ada website dari Dawan Ada Facebook dari Dawan Dan ada Instagramnya Kita lihat kita dapat apa aja disini langsung dijabarin ya teman-teman Terus fitur-fiturnya dan disini ada warningnya Nah, di bawahnya tulisannya sama kayak di nampak depannya Jadi langsung kita buka ya teman-teman si packagingnya ini Bukanya gampang tinggal begini ditarik Dan kita pertama dapat buku manualnya Nah, ini buku manualnya cuma seperti ini Selembar aja teman-teman Starter kitnya Nah, ini dia Ini tutupnya Oke, ini kita dapat USB cable sama si coilnya Oke, ini dia teman-teman Jadi langsung saya pasang dulu Cara pasangnya gampang Ini atasnya dibuka terlebih dahulu Diputar Terus kita angkat Kita tarik sedikit Udah Langsung kita pasang si coilnya Sudah Lalu kita tutup lagi Kita tutup Taruh liquidnya Blueberry salt Sambil menunggu dia menyerap Teman-teman Saya akan kasih tau Cara pemakaiannya yang pertama adalah Jadi di kliknya sampai 5 kali 1, 2, 3, 4, 5 Dan dia menyala Nah, seperti ini Di sini ada fitur dari baterainya Jadi bentuknya tuh kayak blok-blok gitu ya teman-teman Terus kalau kalian mau ganti voltnya Voltnya itu dari 3,6 volt hingga 4,2 Caranya gampang banget 3,6 naik Ke 3,8 naik ke 4 Naik ke 4,2 Udah Gampang banget caranya Udah gitu dia juga bisa di adjust si airflownya tuh Tuh Gampang banget Oke Sambil menunggu si saltniknya ini menyerap pada coilnya Jadi langsung aja ke atas Oke Udah gue kasih lihat nampak dekat dari barrel starter kit Nah, sekarang gue mau ngasih tau dulu Fitur-fitur di dalamnya Dan yang ada di dalam si mod ini Yang pertama Dia menggunakan baterainya itu 900mAh Dan gue sudah coba si barrel starter kit ini Ini seharian bisa lah teman-teman Terus yang kedua Dia punya penutup pada tempat kita mempuff ya teman-teman Jadi higienis teman-teman Ini cara bukanya pun gampang Dia terbuat dari magnet teman-teman Jadi bukanya seperti ini Tinggal kalian patahin dikit Terbuka Kalau tutup tinggal Nah, seperti itu Kalau misalnya kalian mau menggunakan di luar rumah Atau di luar ruangan Di tempat kalian main Tempat kalian kerja Takut tutupnya tercecer Tinggal kalian taruh di bawah saja Seperti ini teman-teman Sudah gitu teman-teman Tanknya ini dia 2 mili ya teman-teman Jadi lumayan banyak Menampung liquid Nah, seperti itu Koilnya pun juga pemasangannya Gampang teman-teman Tinggal kalian buka Kalian pasang saja di tengah-tengahnya Dan Untuk Adjust air flow nya Ini menurut gue enak banget Dan Sesuaikan dengan kemauan kalian Oke, sekarang gue mau coba dulu Nanti kita bakal bahas ke kesimpulannya Gue coba ya teman-teman Oke teman-teman Kita masuk pada ke kesimpulan Si mode barrel starter kit ini Kita mulai dari kelebihan dan kekurangan Yang pertama kita bahas adalah kelebihan Kelebihan dari mode ini Dia cara pengoperasian yang begitu gampang Teman-teman Tinggal kalian pencet saja 5 kali Dia menyala Dan kalian bisa Mengganti Fold nya segampang itu Jadi kalian tinggal pilih dari 3,8 hingga 4,2 Dari si mode ini Selanjutnya kelebihannya ada pada penutup yang tadi saya sebutkan Teman-teman yang pertama dia gampang banget Magnet Dan Menurut gue ini membuat mode kalian jadi higienis Jadi tempat kalian puff itu Tidak terlalu banyak Kernodai itu teman-teman Dan penaruhannya juga begitu gampang Jadi Tidak khawatir untuk hilang penutup dari Tempat kita mempuff ya Selanjutnya kelebihannya ada Pada saat kita mengisi si liquidnya ini Karena Tempat pengisiannya pun juga besar teman-teman Jadi Bisa gue pastikan kalian tidak bakal Melecer-cecer keluar gitu teman-teman Selanjutnya kelebihannya ada pada tanknya teman-teman Ini lumayan banyak Jadi kalian tidak harus untuk drip 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 Terus ini kalian bisa bawa-bawa Soalnya kan Ada 2 mili yang Tersimpan disini teman-teman Selanjutnya pada kelebihannya adalah Pada airflownya teman-teman Jadi kalian bisa adjust sendiri Semau kalian Seenak kalian aja Si Mode-nya ini Jadi Tinggal diputar sendiri Kalian Oh ini cocok Sikat Kayak gitu teman-teman Mungkin itu kelebihan dari si mode ini Teman-teman Kalau kekurangannya menurut gue Dalam paket pembeliannya Cuman disediakan 1 coil Nah itu kalau menurut gue menjadi kekurangan Harusnya 2 ya teman-teman Jadi punya coil cadangan Tapi teman-teman Gak usah Takut Karena Coilnya pun sekarang sudah gampang banget Replace coilnya tuh udah Gampang banget Dijual sekarang di toko-toko web Kesayangan anda Untuk harga 280 Menurut gue Barrel starter kit ini Worth it lah teman-teman Untuk kalian coba Kalau misalnya teman-teman Sudah coba Dan ada kekurangan dari Barrel starter kit ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke mungkin sekian aja review dari gue Kalau kalian suka dengan video ini Kalian boleh kasih like Comment Dan boleh di share juga Untuk teman-temannya Dan jangan lupa Di subscribe youtube channel gue Dan dinyalakan tombol loncengnya Jadi kalau gue ada video baru Teman-teman langsung dapet notifikasinya Oke Mungkin sekian aja dari gue Kurang lebihnya gue mohon maaf Kalau ada yang belum gue sampaikan Atau Ada yang Terskip Gue minta maaf banget Mungkin sekian aja dari gue Gue Alan Golex Love you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax